Intro Ya Pemirsa terima kasih ada masih bersama kami di program Dokterku Diciarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih bersama dengan dokter Daniel Ruslim Esperat Dia adalah dokter spesialis radiologi dari Bedside Hospital Masih membahas seputar CT scan abdomen ya Dokter sebelum ke closing statement Ini ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin dokter jawab singkat aja ya dok ya Jadi tadi kan antara CT scan polos dan yang kontras gitu ya Ada perbedaan prosedur yang seperti apa sih gitu ya Yang kita perlu ketahui juga gitu ya Nah jadi untuk pemeriksaan CT scan yang menggunakan obat kontras Itu obat kontras itu adalah obat yang akan disuntikan ke pembuluh darah pasien Nah obat kontras ini seperti yang tadi sudah dibilang Akan dimasukkan bila pasien tersebut sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu Seperti fungsi ginjalnya cukup dan tidak ada kontra indikasi Tidak ada efek sampingnya yang kita harapkan tidak terjadi Seperti alergi dan yang lain Nah bila memenuhi kriteria untuk diberikan Maka kita akan berikan Benefitnya apa? Dengan menggunakan kontras kita bisa memperlihatkan kelainan atau lesi itu menjadi lebih baik Contohnya kita terdapat benjolan di liver misalnya atau di usus Kita dengan menggunakan obat kontras kita akan melihat bagaimana karakteristik dari benjolan tersebut Setelah kita suntikan kontras Apakah dia menjadi lebih putih atau kalau dia tidak menjadi lebih putih Nah kita bisa menentukan membantu diagnosa Ini mengarahnya ke sesuatu yang berbahaya atau yang tidak Jadi kan balik lagi dilihat dari manfaatnya ini gitu ya dok Kalau tadi ada kemungkinan reaksi alergi atau apa Ini sebenarnya reaksi alergi yang memang karena si efek dari CT scan-nya ini Atau sebelumnya ada riwayat alergi juga gitu dok Alerginya lebih dari obat kontrasnya yang akan disuntikan Tapi kan pasti sudah diantisipasi lah ya Pasti ada mungkin obat anti alerginya atau apa gitu ya dok ya Makanya sebelum kita melakukan pemeriksaan CT scan Akan ditanya-tanya akan ada wawancara singkat Menggunakan checklist apa saja yang pernah Yang pernah atau riwayat penyakit dari pasien Oh iya pastinya dong ya Kan gak mungkin main di CT scan abdomen gitu aja Ini berarti kan terencana ya Kecuali mungkin yang tadi misalnya ada maaf kecelakaan atau trauma gitu Harus buru-buru diambil tindakan Harus diburu-buru diambil Tadi pemeriksaan CT scan tadi Mungkin dari keluarganya bisa berikan informasi yang selengkap-lengkapnya gitu ya dok Untuk bantu si dokternya juga gitu ya Nah tadi mengenai efek samping dan segala macam Terus kemudian juga berarti yang aku tanyakan selanjutnya gini dokter Boleh gak sih kita Sekarang kan era penjagaan nih gitu ya Beberapa orang udah sangat aware dengan kondisi kesehatannya Keselamatan nyawanya di masa depan segala macam gitu Bisa gak sih kita melakukan CT scan abdomen ini Dalam rangka yaudah screening tahunan gitu ya Atau screening berapa tahun sekali deh gitu ya Bisa gak sih seperti itu Walaupun orang tersebut gak ada gejala Atau dilihat lagi faktor resikonya Mungkin dia punya riwayat keluarga yang seperti apa Khususnya masalah abdomen Kira-kira apa yang bisa dokter kasih gambaran disini Sebagai pencerahan aja kepada kita semua nih Oke jadi CT scan ini Seperti yang sudah dijelaskan memang memiliki efek samping radiasi Nah tapi kita tetap berpegang terhadap prinsip Dimana risk and benefit Manakah yang lebih tinggi Contohnya misalnya ada kasus anak kecil Dimana kita mencuriganya ada usus buntu yang pecah Dan dari klinis itu gambarannya kadang memang tidak jelas Mungkin anak itu masih bisa lari-lari Masih bisa beraktivitas dengan baik Tapi selalu nyeri di sebelah kanan bawah Nah itu mau gak mau kita harus melakukan CT scan Karena itu tindakan yang life saving Yang akan menyelamatkan jiwanya Nah seperti itu juga Dan kalau settingannya itu kita lagi dalam rangka untuk screening Kita juga melihat bagaimana risk and benefit Memang risk and benefit itu relatif ya Ada orang yang lebih ingin preventif Ingin lebih mungkin pernah ada riwayat keluarga atau apa Sehingga dia lebih memilih untuk menggunakan alat-alat yang lebih canggih Dengan sensitivitas yang lebih baik Nah untuk seperti itu mungkin bagi orang itu Menggunakan CT scan adalah pemeriksaan yang bisa digunakan untuk screening Tapi buat pasien-pasien tertentu mungkin kita lebih mengarahkan ke hal-hal yang lebih Tidak yang efek sampingnya lebih rendah Misalnya mungkin kalau untuk kasus abdomen menggunakan USG Seperti itu Oke dan juga jangan lupa persiapan fisik dan mental gitu ya dok Ini diperlukan juga apalagi tadi mungkin anak-anak yang memang diperlukan CT scan abdomen Dukungan dari orang tua gitu ya dok ya Karena kan ini sesuatu yang baru juga nih bagi sebagian orang di CT scan abdomennya Tentu ada rasa sedikit cemas Ih ini bagaimana sih apalagi baca-baca ini denger-denger ini gitu ya Jadi apa ya kadang-kadang menambah rasa cemas itu sendiri gitu ya dok ya Jadi bagaimana juga dukungan dari orang sekitar itu juga akan sangat penting juga ya dok ya Untuk persiapan fisik dan mentalnya Baiklah dok karena waktunya juga terbatas Jadi kesimpulannya sih dok gitu yang bisa dokter berikan kepada kita semua terkait dengan tema hari ini Bahwa adalah pemeriksaan radiologi yang bernama CT scan abdomen Diperlukan untuk apa dan juga bagaimana intinya ke depannya ini bisa juga gak sih Untuk tadi upaya preventif juga untuk kasus-kasus tertentu gitu ya dok ya Jadi bagaimana closing statementnya singkat saja Jadi memang CT scan abdomen ini merupakan modalitas yang sangat sensitif dan khususnya untuk kelainan intra-abdomen Nah menggunakan CT scan ini kita bisa mendiagnosa hampir banyak kasus-kasus untuk kelainan organ di perut Memang efek sampingnya adalah radiasi Tapi kita tetap memperhitungkan bagaimana risk and benefitnya Dan sebaiknya sebelum Anda melakukan pemeriksaan ini berkonsultasi dulu Terhadap kepada dokter atau minimal kepada dokter radiologinya Menggunakan keluhan ini Nah dokter itu akan lebih mengarahkan alat dan modalitas apa yang dipilih Tidak harus CT scan itu selalu menjadi yang terbaik Tapi kadang kita bisa mendiagnosa cukup dengan misalnya USG saja Atau justru diarahkan menggunakan MRI Tujuannya untuk menegakkan diagnosa yang lebih baik Baiklah dokter Daniel Terima kasih telah berbagi ilmunya disini Mudah-mudahan membawa banyak manfaat Untuk orang banyak Sukses selalu untuk dokter dan bedside hospitalnya Baiklah pemirsa Terima kasih Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ningtias Beserta suruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton